selamat datang kembali di SMK Adina Channel masih bersama saya Ferry kali ini saya akan menjelaskan fungsi Excel yaitu index dan match bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video video saya selanjutnya index itu berfungsi untuk mengambil nilai dari lokasi yang ditentukan dalam sebuah daftar atau tabel sekarang kita langsung masuk ke contohnya kita ketikan misalnya desa disini luas kilometer persegi kemudian kepala desa desanya kita isi lalu luasnya kita isi jangan biasa akan menggunakan titik atau koma biarkan nanti otomatis saja supaya takutnya settingan regional settingnya itu inggris jadi tidak berupa angka ribuan satuan ribuan tapi malah koma jadinya sekarang kita block kemudian pisahkan dengan koma style kepala desanya kita ketikan disini sahawila kemudian trubus kemudian kemudian ya ini cuma contoh nama ya orang kemudian kita biasa kasih judulnya disini yang ditebalkan kemudian tengah kemudian tengah kemudian disini kita ketikan untuk memasukkan rumusnya awas salah syahat si tetek nenek kita masukkan misalnya nama desa ini kurang besar kita besarkan nama desa kita kasih ciri warnanya nama desa kita ingin mencari nama desa terletak di mana kita masukkan sama dengan indeks kemudian bokak kurung kita block dari nama desanya seruangi kemudian kita tentukan nilai yang kita ingin munculkan bisa keberapa misalnya sel keempat maka hasilnya talaga sekarang oh iya talaga itu baris keempat ya 1 2 3 4 nah sekarang kita akan mencari luas mencari luas disini karena luasnya ada di kolom kedua kolom kedua kita akan menggunakan indeks dengan dua pencarian ini kita blocknya dari sini ke sini jadi kita tentu ya dari P3 sampai D9 kemudian tentukan barisnya keberapa dan kolomnya keberapa kolom kedua kalau kolom ketiga kepala desa berarti kolom kedua berarti yang namanya desa talaga itu mempunyai luas daerah 2250 itu serumus yang menggunakan dua kriteria pencarian nah sekarang kita beralih ke fungsi match match itu berfungsi untuk mencari posisi sel dalam daftar fungsi match dirancang dengan tujuan untuk menemukan posisi numerik sebuah item dalam daftar nah sekarang sebagai contoh saya ketikan di sini nah ketikan kemudian di sini saya ketikan nama kita akan mencari indera itu ada di baris keberapa sekarang kita cari indera kemudian kita blok dari sini B12 sampai B14 kemudian kita tentukan tipe pencariannya exact match kalau kalian mau apa sortir bentuknya penyortiran A sampai Z itu kalian pilih 1 kalau penyortirannya itu Z ke A itu pilih min 1 nah jadi nama indera di sini nama indera ada di baris kedua sekarang kita coba ganti dengan huruf kecil semua tetap 2 jadi match ini tidak case sensitive jadi kalian bisa menggunakan huruf kapital atau huruf awalnya saja yang besar atau huruf kecil nah meskipunnya tetap sama hasilnya kita ganti sekarang nah peri peri ada di baris ke satu itu fungsi match sekarang kita coba karena disini vertikal namanya ke bawah sekarang kita ganti bentuknya secara horizontal karena match itu berfungsi tidak memperlukan apakah tabelnya berbentuk vertikal atau horizontal total nah seperti oke ya ya kita klik lagi misalnya nama nama dengan match lagi kemudian kita cari itu indra misalnya kemudian di pencarian seperti itu kemudian exact match sekarang kita lihat indra kita lihat disini not available berarti ada spasi disini nah kalau sudah dihilangkan spasinya dia akan muncul jadi jangan ada spasi saya lupa sekarang kita coba penggabungan antara indeks dan match indeks dan match disini aja kita coba disini pendapatan januari februari kemudian maret pendapatan disini bpgs presiden umum kemudian lab misalnya disini januari 48 250 ribu kemudian 6755 ribu kemudian 1250 ribu disini februari kita ketikan saja 46 150 ribu 5 450 ribu 750 ribu disini kurang nolnya kemudian bulan naret 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 32 15 800 ya sekarang kita pisahkan dengan koma style kita atur tabelnya kita kita kasih warna kita kasih tebal kita kasih vertikal horizontal lalu kita cari disini rumusnya kita gunakan kalau kita menggunakan index kita coba sama dengan index kita coba C3 sampai C3 kita coba disini di baris kedua misalnya kolom ke 2 hasilnya seperti apa 5 juta 450 ribu 5 juta 450 ribu sekarang kita lihat disini kolom baris kedua baris kedua kemudian kolom kedua nah sekarang kita ganti angka 3 nya angka 3 angka 2 baris di baris nya dengan match disini kita ganti dengan match sekarang kita masukkan rumusnya index kita ganti lagi misalnya seperti itu kalau kita masukkan match kita cari lab misalnya kemudian kita block ini eh exact match ada di kolom ke dua coba hasilnya 750 ribu 750 ribu lab di kolom kedua itu di bulan Februari 750 ribu jadi kita cari j3 sampai i5 l5 akan dicocokkan dengan lab i3 sampai i5 tipe pencariannya itu exact match kemudian ada di baris kedua baris kedua kalau kita ganti dengan angka satu baris ke satu maka hasilnya adalah 1250 ribu kalau kita ganti labnya dengan misalnya BPJS di baris di baris ke satu BPJS di baris ke satu nilainya 48 250 ribu tuh kemudian kita coba dengan dua disini aja dua pencarian ini bulan Februari lalu kita masukkan rumusnya index kita blok disini ini scriptnya nacok kemudian kita cari berdasarkan match kemudian berdasarkan ini lab lalu kita blok dari sini ke sini exact match ada di baris ke dua lab berarti baris kedua 750 ribu sekarang tutup rum hasilnya 750 ribu kalau kita ganti dengan tiga misalnya 890 ribu karena ada di kolom ketiga kolom ketiga kalau kita ganti kalau kita ganti dengan misalnya 1 maka dia akan nilai 1 juta 250 ribu disini sekarang kita coba cari dengan dua kriteria dua kriteria yaitu bulan disini tab sekarang kita masukkan rumusnya sama dengan indeks kemudian kita blok kesini lalu match match yang pertama adalah lab kita cocokkan dengan ppjs kesini lalu tipenya exact match dan pencarian berikutnya itu bulan Februari nah sekarang kita blok bulannya saja tab exact match kita tutup seperti itu sekarang untuk pencarian apa namanya lab di bulan Februari maka hasilnya adalah 750 ribu sekarang kita cross check disini betul 750 ribu disini rumusnya indeks j3 sampai l5 match j7 i3 sampai i5 kriteria pencariannya 0 kemudian cocokkan lagi dengan j8 bulan Februari j2 sampai l2 di bloknya kemudian kriteria pencariannya exact match jadi kita sudah tahu kalau penghasilan lab di bulan Februari itu 750 ribu sekarang kita cari misalnya kita ganti pilihnya bukan lab tapi BPJS BPJS di bulan Februari itu 46 juta 150 ribu sekarang kita ganti dengan pasien umum hasilnya 5 450 ribu sekarang kita coba lagi ganti bulannya Januari jadi hasilnya 6 755 ribu kita ganti bulan Maret maka hasilnya 3 juta 215 ribu nah seperti itu bagaimana mencari menggunakan hanya indeks saja hanya match saja dan penggabungan keduanya dengan satu kategori maupun dengan dua kategori pencarian mudah-mudahan cukup jelas kalau tidak jelas silakan isi kolom komentar tanyakan nanti akan saya jawab terima kasih atas perhatiannya tetap belajar jangan lupa klik subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima